Intro Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganya ini dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, ada tradisi yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda juga. Tapi kita nyampe di sini, kumpul di sini biar kita satu rasa, satu hati. Momen tradisi yang baik setahun sekali di mana semua orang meminta maaf. Jadi bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan siapa yang paling benar, siapa yang salah. Tapi mari kita ambil momen ini untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Dan mudah-mudahan dengan saling memaafkan, di GSPN ini makin terasa kuyuk rupunya. Alhamdulillah tadi saya sudah kontekkan sama Gus Imam, beliau juga guru saya yang selama ini membimbing saya, nanti beliau bisa memberikan kita motivasi, dan nanti ada ilmu yang bisa kita dapatkan bagaimana kita menjaga toleransi antar warga di lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Israt alaih ibarat ayat 129 setelahkan bahwasannya kita semua, semua manusia itu diriputi dikelilingi dengan kehinangan. Semua manusia di mata Allah Itu apa? Hina Cuma ada beberapa manusia Yang tidak hingga dihadapan Allah Siapa dia? Illa buhabrib Allah Yaitu orang yang Mau menjaga hubungan baik Dengan Allah Dan menjaga hubungan baik Dengan sesama manusia Ini Kalau orang muslim Berarti dia rajin ke masjid Untuk menjaga hubungan baik Dengan Allah Kalau orang nasani Orang kristiani Berarti dia rajin ke gereja Untuk menjaga hubungan baik Dengan Tuhannya Kalau orang Hindu Itu berarti rajin kemana? Hindu kemana Hindu? Pura ya Untuk menjaga hubungan baik Dengan Tuhannya Kalau orang Buddha Buddha kemana? Wihara Untuk apa? Dia menjaga hubungan baik Dengan Tuhannya Nah ini Ini ajaran Al-Quran Saudara Orang yang baik Di mata Allah itu Orang yang bisa menjaga hubungan baik Dia dengan Tuhannya Oang yang bisa menjaga saw Manusia adalah makhluk yang secara alami perlu bersosial Manusia tidak bisa hidup sendiri lepas dari orang lain Ada kalanya kita membutuhkan orang lain Maka penting untuk kita menghidupkan Habbalum minallah dan Habbalum minanas Membangun hubungan baik dengan Allah Dan membangun hubungan baik dengan sesama Di momen idul fitri adalah salah satu momen Dimana kita bisa mencapai level Habbalum minallah dan Habbalum minanas yang baik Diawali alunan takbir memuji kebesaran Allah Kemudian kita menikmati indahnya kebersamaan Persaudaraan yang terjalin antar sesama Dimana semua orang berlomba-lomba meminta maaf Ada anak yang bersimpuh di kaki orang tuanya Dan orang tua yang memaafkan anak dengan curahan cinta dan sayangnya Dilanjut menyelami setiap saudara, kerabat, sahabat, dan tetangga Tidak mengenal suku bahkan agama Karena Islam memerintahkan kita Menjaga hubungan baik dengan sesama Tanpa dibatasi suku dan agama Inilah momen yang indah saat penyesalan dan maaf terucap Dari hati yang terdalam Bahkan air mata pun terkadang mengalir Dan alangkah makin indah jika tradisi ini Bisa dihidupkan tidak hanya satu tahun sekali Tapi bisa dibudayakan setiap saat Maaf memaafkan bukan siapa yang benar atau salah Tapi siapa yang berani meminta maaf dan saling melepas dendam Karena siapa yang pertama meminta maaf Dan siapa yang memaafkan sebelum diminta Dialah pemenangnya Terima kasih telah menonton!